Halo semua udah pada tahu dong dengan makanan ringan yang satu ini yaitu kerupuk mie kuning yang legendaris sirnya ini banyak dijual di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Kabupaten Bandung tepatnya di daerah terusan Jalan Raya Pangalengan memasuki bulan Ramadan sejumlah makanan ringan ini kerap menjadi buruan warga untuk berbuka puasa di samping makanannya yang berasa manis nangguri sejumlah penganan dengan bumbu rempah khas etnis Sunda turut dihadirkan masyarakat Kabupaten Bandung Jawa Barat tanpa terkecuali kerupuk mie atau mie kuning ini kerupuk mie ini disajikan dengan bumbu kuah cair yang berisikan berbagai macam rempah-rempah biasanya bumbu kuah ini dipastikan bakal berasa pedas sebagai padanan cita rasa kerupuk berwarna kuning yang terasa gurih ini tentu paduan rasa gurih dan pedas itu rasanya pas untuk menjadi salah satu menu awal Anda berbuka puasa dengan adanya bumbu kuah cair ini kerupuk mie juga memiliki nama berbeda sehingga ada yang menyebutnya kerupuk banjur atau kerupuk siram kadang ada juga yang menyebutnya kerupuk anclom atau kerupuk tenggelam tetapi ada juga yang bilang kerupuk malarat soalnya pembuatannya disangrai pakai pasir menurut salah satu penjua kerupuk mie yang saya kunjungi kemarin memasuki bulan ramadhan ini peminat kerupuk mie memang meningkat cukup tinggi indikasinya setiap hari jumlah pembeli meningkat dua kali lipat daripada akhir pekan di bulan-bulan biasa menurutnya pada hari pertama bulan ramadhan calon pembeli bisa memesan kerupuk aneka nama ini sampai 40 bungkus namun saat di luar ramadhan hanya terjual setengahnya toko kerupuk ini juga menyediakan kerupuk hampos atau kerupuk tidak padat dan kerupuk jengkol selain kerupuk mie kuning ini namun saat ramadhan pamor kerupuk mie tetap tertinggi dari jenis kerupuk lainnya hal itu dibuktikan dengan angka penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan kerupuk lainnya kemungkinan besar tingginya angka penjualan kerupuk mie kuning ini karena disandingkan dengan penjualan secara terpisah untuk bumbu kerupuknya kalipun jumlah pembeli ini meningkat di bulan ramadhan namun penjual tidak aja mumpung menaikan harga jual kerupuk mie ini harganya masih tetap yang bungkus kecil Rp 5.000 yang besar Rp 10.000 demikianlah sharing dari saya tentang kerupuk mie kuning yang legendaris ini terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi informasi dan pengalaman dan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih I'll see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh